Intro Apa yang kamu lakukan jika rumah kesayangan kalian dibusur sobat? Pasti sedih, kecewa, walaupun diganti rugi ya? Pasti tetap saja rasanya sedih dan kecewa. Nah, video kali ini datang dari Tiongkok, seorang warga desa yang memindahkan rumahnya karena tidak terima rumahnya dihancurkan walaupun sudah diganti rugi. Dilansir dari ODT Central, seorang petani dari Provinsi Jiangsi, China Selatan berhasil memindahkan seluruh rumahnya sejauh 40 meter dari lokasi sebuah situs konstruksi jalan. Dan untuk menggeser pengguna itu, dia menghabiskan sekitar 722 juta. Petani itu bernama Gau Iping baru menyelesaikan pembangunan rumahnya yang berlantai 3 di Joushi pada tahun 2014 silam, selama banggunnya selama bertahun-tahun. Dia sangat bersedih ketika mendengar kalau rumahnya akan dibusur, namun harus menerima karena area rumahnya terkena jalan proyek pembangunan pemerintah. Negara akan menawarkan sejumlah kompensasi, tapi Gau sudah yang menghabiskan sekitar 1.000 yuan enggan merelakan rumah itu untuk digusur. Dan atas saran temannya, Gau menghubungi perusahaan konstruksi Yancheng di Provinsi Jiangsu yang mengususkan diri dalam memindahkan rumah. Gau akan memberikan 400.000 yuan yang nantinya dia terima untuk memayar jasa perusahaan tersebut. Pada bulan September 2017, proses pemindahan rumah Gau pun dimulai. Rumah 3 lantai tersebut dengan berat total mencapai 1.000 ton digeser sejauh 40 meter, menjeluhi lokasi jalan. Seluruh proses pemindahan berlangsung 1,5 bulan dan membutuhkan sekitar 1.000 orang pekerja. Gau Giping akhirnya mendapat kesepakatan kepada pihak kontraktor dan membayar 220.000 yuan kepada perusahaan yang disewanya dan ditambah 110.000 yuan untuk keperluan lainnya. Dan total pengeluarannya adalah 330.000 yuan atau sekitar 722 juta untuk memindahkan rumah kesayangannya agar tidak terkena pembangunan proyek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.